Udah ada saldo masuk sebesar 700 ribu rupiah Yang dikirim oleh Orbitrate Platinum Oke, setelah di video sebelumnya Kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker Orbitrate Dan juga bagaimana cara deposit di broker Orbitrate Nah, di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara withdraw saldo ataupun uang kita di broker Orbitrate ini Nah, cara withdrawnya itu simple Nah, untuk cara withdrawnya Teman-teman bisa buka terlebih dahulu website dari broker Orbitrate ini ya Atau buat teman-teman yang gak mau ngetik-ngetik lagi Kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi video di bawah ini Setelah teman-teman udah diarahkan ke halaman ini Kalian tinggal login terlebih dahulu ke akun Orbitrate kalian masing-masing ya Oke, disini saya akan login terlebih dahulu ke akun Orbitrate saya Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah, seperti yang teman-teman tahu sebelumnya ya Di akun saya yang ini kemarin itu saya udah sempat deposit sebesar 70 dolar ya Dan kita akan mencoba untuk me-withdraw saldo saya itu Nah, caranya kita tinggal klik aja garis 3 ini ya Kemudian kita klik menu kasir Kemudian kita klik menu withdrawal Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya Kalian tinggal klik aja request withdrawal Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya Jadi, waktu kita daftar kemarin ya Kita itu udah diharuskan untuk Memverifikasi akun bank kita ya Jadi, disini saya udah verifikasi akun bank saya Dan untuk rekening pencairan saya Saya menggunakan bank BCA ya Berikut nomor rekening saya dan juga nama rekeningnya Nah, jadi ya Kalau waktu daftar kemarin itu Kalian udah memverifikasi akun bank kalian ya Maka disini itu nanti akan muncul otomatis akun bank kalian Ya, kemudian kalian untuk withdrawnya itu Tinggal scroll ke bawah aja Nah, disini teman-teman tinggal masukkan berapa Yang mau kalian withdraw ya Sebagai contoh disini Saya akan withdraw 70 dolar Nah, kemudian untuk dari akun tradingnya ini ya Karena kita memang cuma punya satu akun trading ya Kalian tinggal pilih aja akun trading kalian Seperti ini Kalau udah kita tinggal klik submit Oke, maka setelah itu ya Disini langsung muncul withdrawal yang barusan kita ajukan ya Dan untuk status withdrawalnya itu saat ini pending ya Dan saat ini kita withdrawnya itu di jam 11 lewat 27 menit ya Siang hari Dan menurut claim dari broker Orbitrate Bahwasannya untuk proses withdrawal di broker mereka ini Paling lama itu 60 menit ataupun 1 jam ya Jadi 1 jam ke depan kita akan tunggu Apakah dalam 1 jam ke depan Saldo yang barusan kita withdraw ini Itu akan langsung masuk ke bank kita atau tidak ya Oke, setelah menunggu kurang lebih setengah jam tadi ya guys ya Tadi sekitar jam 12 siang ya Saya mendapatkan notif ya Bahwasannya Udah ada saldo masuk ke akun bank BCA saya ya Dan pas saya lihat di client area dari Orbitrate juga disini Untuk proses withdrawal yang kita lakukan tadi Statusnya itu juga udah di approve ya Nah, seperti yang teman-teman lihat Udah ada saldo masuk sebesar 700 ribu rupiah Yang dikirim oleh Orbitrate Platinum ya Nah, kalau udah seperti ini Itu artinya proses withdrawal yang barusan kita lakukan itu udah berhasil Oke, demikian aja video bagaimana cara withdraw saldo di broker Orbitrate ya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya